Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbahasa-bahasa lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Cusuan yang sangat sedih karena Ye Chen sedang kritis. Tapi Ye Chen berkata, jika aku sangat senang bisa mati di pelukanmu. Namun Cusuan bilang, agar kau jangan mati dulu karena aku masih belum menjadi istrimu. Cusuan terus mencoba untuk mengobati luka Ye Chen meskipun hal itu sia-sia. Sedangkan Ye Chen berharap agar di kehidupan selanjutnya kita bisa bertemu lagi. Hal itu pun membuat semua orang bersedih atas kematiannya. Begitu pula dengan Loushi yang juga terus menangis. Sementara Ning Suang yang bersedih segera ditarik oleh seorang tetua untuk kembali. Bahkan kini jasad Ye Chen langsung dibawa oleh Cusuan untuk dimakamkan. Tapi ketika Cusuan hendak membawa tubuh Ye Chen, tiba-tiba saja ia dihentikan oleh ketua Ling Zen. Karena tubuh Ye Chen tak boleh dibawa pergi dan harus tetap tinggal. Bahkan ia langsung menyerang Cusuan yang tak memperdulikan ucapannya. Beruntung kakek Zuge tepat waktu dan memblokir serangan itu. Kakek Zuge mengatakan apakah kalian juga mau merebut jasad Ye Chen setelah membunuhnya. Tapi ketua Ling Zen menjawab jika Ye Chen adalah iblis dan mayatnya harus dibakar. Kakek Zuge dan yang lainnya tetap membela Cusuan meskipun harus berhadapan dengan ratusan praktisi. Ia juga mencaci mereka karena telah menuduh Ye Chen sebagai iblis. Tetapi ketua Ling Zen bertanya apakah kau serius mau mengambil resiko yang begitu besar. Kakek Zuge tak peduli dan tetap akan mengambil resiko tersebut. Namun di saat mereka semua hendak bertarung, tiba-tiba saja Master dan Chen berkata bahwa aku akan membawa Ye Chen kembali ke kota peracik. Mendengar perkataan itu membuat semua orang sangat terkejut. Karena mereka tak percaya jika Master dan Chen sampai ikut campur. Padahal seharusnya kota peracik tak boleh ikut campur dalam perselisihan antar sekte. Walaupun begitu, Master dan Chen menjawab bahwa aku tak peduli dengan perselisihan kalian. Karena aku tetap akan membawa Ye Chen pergi dari sini. Lagi pula, Ye Chen adalah guru suci alkemis. Mendengar hal tersebut, ketua Ling Zen sangat kesal dan ia berkata bahwa aku adalah orang yang menegakkan kebenaran. Sehingga hati nuraniku tak perlu diragukan lagi. Tapi kakek Zuge menjawab jika hati nurani yang kau katakan masih terlalu rendah dan juga dangkal. Sin berpindah ke aula cabang sembilan. Terlihat Chuling Er yang sangat sedih karena ia tak percaya jika calon suaminya telah mati. Bahkan kakek Zuge sangat kesal dan mengatakan, Jika seperti ini, harusnya aku memaksa Ye Chen untuk ikut bersamaku. Master dan Chen juga sangat kesal karena ia sudah mengundang Ye Chen sebanyak tiga kali. Tapi Ye Chen menolak meninggalkan sekte Heng Yue. Sehingga ia bertanya pada ketua Ding Tian, apakah begini caramu melindunginya? Bahkan kakek Zuge juga kecewa kepada ketua Ding Tian. Sementara itu, ketua Ding Tian ekspresinya menjadi sangat marah. Dan seketika ia pun menyuruh semua orang untuk menyelidiki masalah ini. Sin berpindah ke sekte Zheng Yang terlihat ketua Cheng Kun yang tertawa terbahak-bahak atas kematian Ye Chen. Karena sekarang ia tak perlu lagi repot-repot untuk membunuhnya. Bahkan ia menyuruh Su Yan untuk menculik jasad Ye Chen dan mengambil mata imortalnya. Kembali ke Ye Chen yang kebingungan, dimanakah aku berada? Nagata Isu menjelaskan bahwa kau berada di alam kekosongan spiritual. Dan ternyata Ye Chen masih hidup berkat kekuatan mata imortal. Ye Chen bertanya apakah yang sebenarnya terjadi? Nagata Isu memberitahu bahwa ini berkaitan dengan mata imortal. Dan sejak zaman dahulu, setiap seribu tahun, maka akan ada satu orang yang membangkitkan mata tersebut. Dikarenakan kekuatan mata imortal, hal itu pun membuat klan imortal menghancurkan ribuan klan lainnya. Bahkan klan imortal hampir menguasai seluruh wilayah. Sehingga mata imortal sangat dibenci oleh semua klan. Tak hanya itu saja, semua klan juga memberikan kutukan yang besar kepada mata imortal. Terlebih lagi klan Suanyue yang memberikan kutukan dengan mengorbankan sepertiga anggotanya. Dan saat bulan purnama tiba, kutukan kuat akan terpicu. Sehingga sejak saat itu, klan imortal semakin sedikit yang bisa membangkitkan mata imortal tersebut. Ye Chen bertanya apakah semua ini ada hubungannya dengan yang kualami. Nagata Isu menjawab bahwa mata imortal dapat membalikan ruang dan waktu. Sehingga saat Ye Chen mati, mata tersebut membawa jiwa Ye Chen ke tempat ini. Tak hanya itu, mata imortal juga menyimpan semua ingatan Ye Chen. Dan karena hal itulah, Ye Chen tak kehilangan ingatannya. Tapi ia merasa kesal karena dirinya telah dituduh sebagai pembunuh 8.000 orang. Nagata Isu lanjut berkata bahwa itu semua bukanlah kesalahanmu. Dan sudah pasti ini adalah kelakuan Nagata Igu dibalik Yin Ziping. Sehingga Ye Chen berjanji akan membalas dendam kepada Yin Ziping dan semua ketua sekte yang menjebaknya. Lalu Ye Chen bertanya lantas kapankah aku bisa keluar? Nagata Isu menjawab kau harus menunggu sampai tanggal 9 bulan 9. Karena hari itu kekuatan matahari akan mengikis kutukan di dalam mata imortal. Mendengar jawaban itu, Ye Chen merasa sedikit tenang tapi ia khawatir dengan jasad sian. Bahkan ia merasa bersalah karena telah membawanya ke jalan kultivasi. Tetapi Ye Chen berjanji akan membalaskan dendam sian kepada mereka. Sin berpindah ke Chosuan dan Chuling Er yang masih berduka. Namun saat itu, Ye Chen berkata agar kalian tunggu aku kembali. Sementara di sekte Heng Yue, ketua Ding Tian sedang menemui Yin Ziping. Ketua Ding Tian bertanya apakah kau yang telah menjebak Ye Chen. Yin Ziping berpura-pura bahwa aku tak mengerti apa yang kau katakan. Lagi pula sejak terakhir kali aku hanya fokus untuk bermeditasi. Dikarenakan ia tak mau mengakui, ketua Ding Tian pun langsung menyerangnya. Tapi lagi-lagi datang ketua Tong Xuan yang menangkis serangan itu. Bahkan ketua Tong Xuan mengancam apakah kau sudah merasa hebat. Ketua Ding Tian menjelaskan jika seharusnya kau bertanya pada Yin Ziping secara langsung. Karena sebelumnya Yin Ziping telah menjebak Ye Chen sampai terbunuh. Namun ketua Tong Xuan tak peduli karena menurutnya ini sungguh konyol. Tak berhenti sampai di situ, ia juga berkata Ye Chen adalah iblis yang telah membunuh ribuan orang. Bahkan dirinya telah membunuh orang yang bukan kultifator. Sehingga ia menganggap jika Ye Chen adalah manusia tercelak. Ketua Ding Tian memberitahu bahwa Ye Chen bukanlah orang yang melakukannya. Tapi ketua Tong Xuan tak peduli dan segera pergi sambil berkata, Yang Ding Tian, aku kecewa memiliki murid sepertimu. Dan sepertinya posisimu harus digantikan sebagai ketua sekte. Setelah kepergiannya, kini ketua Ding Tian terlihat muntah darah. Karena bagaimanapun juga, serangan dari ketua Tong Xuan sangatlah kuat. Dan ia berkata, jika terus seperti ini, sekte Heng Yue akan hancur di tangan mereka. Sin berpindah ke tempat lain, terlihat jasad Xian yang bersandar di reruntuhan. Namun secara tiba-tiba ada kekuatan yang mengambil jasad itu. Dan tanpa sepengetahuan siapapun, kini jasad Xian hilang begitu saja. Kembali ke Cu Su Wan dan Cu Ling Er yang masih saja menangisi kepergian Ye Chen. Namun di alam kekosongan, Naga Taishu memberitahu bagaimana jika kita mempelajari beberapa teknik rahasia yang baru. Naga Taishu menjelaskan bahwa teknik pemurnian jiwa liar sangat cocok untuk latihan pertamamu. Tetapi Ye Chen berpikir bahwa sepertinya aku pernah mendengar nama teknik tersebut. Kemudian Ye Chen bertanya, apakah teknik pemurnian jiwa dan pemurnian tubuh itu sama saja? Naga Taishu mengatakan bahwa dua teknik itu sangat berbeda. Dan syarat untuk orang yang memurnikan jiwa harus memiliki kekuatan petir. Hal itu dilakukan agar teknik tersebut bisa berhasil merangsang operasi rahasia. Dan setelah itu mereka berdua pun mulai melakukan teknik pemurnian jiwa tersebut. Sedangkan di tempat lain terlihat Cu Su Wan yang masih mencari kemana hilangnya tubuh Xian. Setelah 18 jam berlalu, kini Ye Chen telah berhasil menyelesaikan teknik pemurnian jiwa. Kemudian di sana datang Lao Xi dan Yu Er yang menangisi kematian Ye Chen. Bahkan Ye Chen tak percaya jika kematiannya akan membuat banyak orang bersedih. Tak hanya itu saja, mereka juga memberikan sebuah jimat reinkarnasi pada Ye Chen. Hal itu dilakukan agar Ye Chen terlahir kembali, ia bisa mendapatkan keluarga yang baik. Ni Cheng serta Chen Rongyun juga memberikan sebuah simpul persaudaraan pada Ye Chen. Lalu secara tiba-tiba datangin Ziping dan seorang tetua untuk melihat tubuh Ye Chen. Namun dengan cepat, Cu Ling'er mengatakan bahwa kalian semua tidak diterima di tempat ini. Bahkan Cu Ling'er sampai mengeluarkan kekuatannya karena sangat marah. Kemudian Cu Suan datang dan berkata jika kalian ingin memberi penghormatan sebaiknya bersikap sopan. Dan saat Yin Ziping memberikan salam padanya, Cu Suan justru melempar tubuh Yin Ziping lalu menyerangnya. Melihat muridnya diperlakukan seperti itu membuat tetua tersebut menjadi sangat marah. Kemudian ketua Ding Tian juga berkata jika kalian sudah selesai maka kalian boleh pergi. Setelah kepergian mereka, Cu Suan bertanya pada ketua Ding Tian. Apakah kau sudah menemukan bukti tentang orang yang menjebak Ye Chen? Ketua Ding Tian menjawab bahwa diriku belum berhasil menemukannya. Cu Suan memberitahu bahwa tubuh Sian juga telah hilang beberapa hari lalu. Dan jika nanti aku hilang kendali untuk menghabiskan mereka, aku harap kau tak menghalangiku. Kemudian ketua Houtian datang untuk mengambil tubuh Ye Chen. Namun saat itu, Cu Suan mengingatkan bahwa kau tak boleh membawanya karena ini adalah rumah Ye Chen. Ketua Houtian bertanya, mengapa aku tak boleh membawa Ye Chen padahal aku ini adalah ayahnya. Dan karena kalian tak bisa melindungi anakku, jadi ia tewas seperti ini. Cu Suan menegaskan, meskipun kau ayahnya, tapi tetap saja kau tak boleh membawanya. Ketua Houtian berkata, memangnya siapa dirimu berani sekali menghalangiku. Tetapi Cu Suan justru menarik Cu Ling Er dan memberitahu bahwa kami berdua adalah istri Ye Chen. Mendengar pengakuan tersebut, ketua Houtian pun mengalah. Namun dirinya mengatakan, karena kalian sudah menjadi menantuku, maka jagalah dengan baik anakku. Setelah mengatakan hal itu, ketua Houtian pun segera pergi dari sana. Setelah 11 hari, di alam kekosongan, Ye Chen masih terus meningkatkan kekuatannya. Tetapi saat itu, tetua Geking datang dan menyelinap masuk untuk mencuri tubuh Ye Chen. Melihat hal itu, Ye Chen berkata bahwa sekte Zen yang benar-benar pandai merencanakan sesuatu. Mereka menggunakan kematianku untuk menarik perhatian. Dan itu semua mereka lakukan agar tetua Geking bisa kabur sambil membawa tubuhku. Namun ketika tetua Geking akan segera pergi, tiba-tiba saja ada orang yang menghadangnya. Orang tersebut menegaskan bahwa tidak peduli siapapun dirimu. Tinggalkan saja tubuh itu padaku, maka kau bisa pergi. Lalu, Ye Chen menggunakan mata dewa untuk melihat siapakah orang itu sebenarnya. Dan ternyata Ye Chen terkejut saat mengetahui bahwa orang tersebut adalah ketua Ling Zen. Namun tetua Geking tak mau menyerahkan tubuh Ye Chen begitu saja. Dan tanpa basa-basi, ia pun segera melancarkan serangan untuk menghabisi ketua Ling Zen. Dan ternyata bukan hanya mereka berdua yang menginginkan tubuh Ye Chen. Tetapi saat itu, datang tetua Yin Zou yang langsung menyerang tetua Geking dan mengambil alih tubuh Ye Chen. Tak hanya itu, ia berkata, silakan kalian pilih tubuh Ye Chen atau nyawa kalian sendiri. Ketua Ling Zen menegaskan bahwa berani sekali kau mengatakan hal itu. Dan tak banyak bicara, tetua Yin Zou pun langsung melancarkan serangan. Ketika mereka berdua sedang beradu kekuatan, tetua Geking bergegas mengambil tubuh Ye Chen. Tapi tiba-tiba saja datang seorang pria yang langsung menendang tubuh tetua Geking. Menyaksikan hal tersebut, Ye Chen tak menyangka bahwa tiga orang di tingkat Heavenly Kuasi sangat menginginkan tubuhnya. Melihat pria itu akan membawa tubuh Ye Chen, tetua Yin Zou dan ketua Ling Zen pun segera melancarkan serangan. Namun pria tersebut segera membalas serangan dari mereka berdua. Bahkan karena itu, kini kantung tubuh Ye Chen terpental, tapi tetua Geking berhasil menangkapnya. Dan tiba-tiba saja datang satu orang lagi yang langsung membunuh tetua Geking. Kemudian mereka bertiga pun langsung melancarkan serangan kembali agar orang itu tak bisa melarikan diri. Tak hanya itu saja, kini ada enam praktisi lainnya yang datang untuk mengepung pria tersebut. Sehingga saat ini ada sepuluh praktisi kuat yang memperebutkan tubuh Ye Chen. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 62 pun bersambung. Oke cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.